Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Selamat tahun baru 2023, percayalah Sang Immanuel itu ada bersama-sama dengan kita. Pemaskur Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersama-sama dengan aku. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tahun yang baru ini kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu kita kurang fokus. Mari kita sekarang lebih fokus memandang kepada Yesus. Sebab Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amen. Yesus adalah kesukaan besar bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau Bapak Ibu memandang kepada dunia yang sekarang ini banyak yang memprediksi bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit. Saya kalau membaca-membaca, melihat video-video disarankan supaya kita ini menyimpan dana liquid ya, uang. Paling tidak emas karena tahun-tahun ini akan sulit, banyak negara yang sudah kolaps. Kalau saya memandang kepada itu stres saya, karena saya tidak punya banyak dana liquid. Saya tidak punya banyak emas. Apa yang saya bisa lakukan untuk bertahan di masa-masa sukar ini. Tetapi ketika saya mengarahkan pandangan saya kepada Yesus, saya tahu ada kesukaan besar. Amen. Kenapa? Sebab Yesus adalah juru selamat bagi kita semua. Dia adalah Tuhan dan Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia telah rela mati menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang dia telah duduk di surga memerintah atas alam semesta. Dan yakinlah kalau dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kalau dia ada bersama-sama dengan kita, kita pasti akan dapat melalui tahun ini dengan penuh kemenangan. Amen. Mari pandang Yesus. Arahkan hidupmu pada Yesus. Hiduplah untuk Yesus. Maka sekalipun masa-masa ini sukar, kita akan melihat pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Amen. Saya akan melanjutkan kodbah saya pada waktu Natal itu mengenai tema kita. Bahwa Yesus adalah kabar terbaik di dunia. Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mari kita membaca di dalam Lukas fasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas fasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya telah mengemukakan bahwa kabar terbaik di dunia ini adalah bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita. Amin. Dia adalah Kristus Tuhan. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu sebabnya mengapa malaikat berkata kepada para gembala pada waktu itu bahwa kelahiran Yesus adalah berita kesukaan untuk seluruh bangsa. Mengapa Yesus atau kelahiran Yesus adalah berita kesukaan untuk seluruh bangsa sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa semua orang harus mati binasa karena dosa-dosanya. Bahwa manusia tidak dapat selamat karena usahanya sendiri. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus dikaruniakan Bapak kepada kita untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Sekali lagi saya mau katakan kabar baik itu tidak akan penting kalau latar belakang penerimanya itu berpikir keadaannya baik-baik saja. Tetapi kabar baik akan benar-benar menjadi kabar yang sangat baik kalau pendengarnya itu benar-benar menyadari keadaannya yang sangat buruk. Bapak Ibu kalau kita menyadari keberdosaan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita bahwa kita akan binasa tanpa juru selamat. Maka kelahiran Yesus, Yesus adalah berita terbaik bagi kita. Amen. Tapi kalau kita merasa diri kita baik-baik saja, bahwa kita tidak membutuhkan juru selamat atau kita berpikir bahwa semua orang baik dapat masuk surga entahkah dia memiliki Yesus ataupun tidak maka berita tentang kelahiran Yesus bukanlah sesuatu yang luar biasa apalagi kabar terbaik. Tetapi kalau kita menerima Injil Yesus Kristus dan mengakui bahwa saya orang berdosa, saya binasa, saya tidak dapat selamat dengan usaha saya sendiri. Ketika mendengar kelahiran Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan itu menjadi kabar terbaik bagi kita. Itu sebabnya mari fokus pada Tuhan. Amen. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa kita tidak akan dapat melewati atau melalui atau menjalani tahun ini sendiri. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Maka fokuslah pada Yesus. Karena dialah Juru Selamat, dialah Kristus Tuhan yang akan menghintar kita dalam keadaan sempurna menyongsong kedatangannya kali yang kedua. Amen. Ini berita yang sangat luar biasa. Ini kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ini kesukaan besar bagi kita semua. Makanya apapun yang akan terjadi di tahun ini, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amen. Karena suka cita kita tidak bersumber dari dunia ini. Tapi bersumber dari persekutuan dengan Tuhan yang adalah Juru Selamat, yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan. Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yang telah bangkit dan akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya. Bapak Ibu kalau masa-masa sukar, maka pengharapan akan kedatangan Yesus kembali menjadi penghiburan yang sangat besar. Amen. Mungkin kita diizinkan mengalami kesukaran. Mungkin kita diizinkan mengalami pergumulan yang begitu hebat. Tapi ketika kita melihat bahwa Yesus akan datang menjemput kita, maka segala susah kita akan hilang. Amen. Sehingga kita dapat berkata bersama-sama dengan Rasul Yohanes ketika dia menulis kitab wahyu. Ketika Tuhan berkata, aku akan datang segera. Maka apa kata Yohanes? Ya Tuhan, datanglah segera. Nah, ada beberapa aspek penting yang perlu kita ketahui mengapa Yesus menjadi kabar terbaik bagi kita. Mengapa Yesus menjadi kesukaan yang sangat besar bagi kita orang-orang percaya, bahkan bagi dunia. Yang pertama saya sudah kemukakan karena kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu adalah fakta historis. Amen. Itu benar-benar terjadi. Jadi iman kita adalah tertuju kepada pribadi yang benar-benar nyata. Bahwa Allah itu ada, bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia, bahwa Allah telah masuk ke dalam dunia mengintervensi kita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Bahwa kita harus merespon Yesus dengan sungguh-sungguh, sebab dia adalah benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia, yang tanpanya kita akan binasa. Dia bukan sekedar legenda, amin. Dia bukan sekedar mitos, tetapi benar-benar nyata. Kelahiran Yesus, pelayanannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Dan di dalam itu semua, kita dapat dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangannya. Bapak Ibu yakin Tuhan pasti akan datang kembali? Amen. Itu benar-benar akan terjadi. Saudara, saat-saat kita dalam pergumulan, kita teriak SOS, save our soul. Ketika ada yang datang, itulah penyelamat kita. Dan saat-saat bahaya benar-benar luar biasa, menghebat, maka dia pasti datang untuk menolong kita. Amen. Dia adalah kesukaan besar bagi kita. Dan aspek yang kedua, saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bahwa Yesus adalah kesukaan yang besar bagi kita sebab keunikan pribadinya. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Sehingga sebagai manusia, dia dapat menggantikan kita untuk menerima penghukuman dosa. Dan dia adalah Allah. Sehingga penggantian dosanya, persembahan dirinya, itu dapat dikenal oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang sama seperti Yesus. Yang dilahirkan dari seorang perawan. Manusia sepenuhnya, tetapi juga Allah sepenuhnya. Karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu, kesukaan besar kita tertuju atau berdasar pada pribadi Yesus yang unik. Tidak ada duanya. Dan dia adalah Kristus. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi, yang ditetapkan Allah untuk menggenapkan semua nubuatan perjanjian lama. Bahwa Yesus akan memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Amen. Dia ditetapkan, diurapi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia ditetapkan, dia diurapi untuk membawa kita kepada kemuliaan kekal. Kalau Yesus seperti nabi-nabi yang lain. Kalau Yesus manusia biasa. Maka tidak ada sesuatu yang luar biasa dari Yesus. Tetapi karena dia adalah manusia dan Allah. Firman yang menjelma menjadi manusia. Karena dia adalah Kristus. Dan dia adalah Tuhan. Amen. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Maka seluruh pengharapan kita bertumpu kepada keunikan pribadi Yesus. Bapak Ibu, semua orang merasa bangga. Wah keren ya. Negara-negara non-Kristen merayakan Natal. Mereka mendirikan. Saya pelan-pelan tapi disiarkan di Youtube juga ini ya. Mendirikan pohon Natal dengan harga miliaran dolar. Dunia tidak hanya orang Kristen merayakan Natal. Tetapi dunia hanya menerima Yesus yang sama seperti nabi-nabi yang lain. Dunia hanya menerima Yesus sebagai orang baik. Tetapi ketika Yesus diberitakan sebagai Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Maka dunia akan menolak dia. Bapak Ibu, Yesus adalah kesukaan besar. Karena dia pribadi yang unik. Amin. Kalau kita mendengar berita bahwa Yesus adalah sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia orang baik. Dia bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia bukan Tuhan. Maka kita tidak akan mengalami sukacita yang besar. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya berita firman Allah. Bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya Allah. Dia Kristus. Dia Tuhan. Disitulah kesukaan besar kita. Sebab hanya pribadi unik ini yang dapat menyelamatkan kita. Makanya pandang Yesus yang unik ini saudara. Kalau kita merayakan dia. Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Amin. Aspek yang ketiga saudara. Bahwa Yesus menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Sebab memang kelahiran Yesus atau berita sukacita ini untuk semua orang. Tetapi yang luar biasa pertama-tama yang menerima berita itu adalah orang-orang biasa. Orang-orang sederhana saudara. Pernahkah Bapak Ibu mempertimbangkan mengapa yang pertama-tama diberitahu tentang kelahiran Yesus itu adalah para gembala domba. Yang dalam budaya Yahudi dianggap sebagai orang yang sangat sederhana. Orang yang tidak terpandang saudara. Bahkan saya pernah membaca satu buku dikatakan penggembala domani dianggap orang yang IQ-nya itu sangat rendah. Ini yang kita lihat dalam kisah ini. Malekat tidak datang kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang farisi, atau kaisar, atau raja-raja orang Yahudi. Sama sekali tidak. Tetapi dia menjumpai para gembala, orang-orang sederhana yang sedang menggembalakan dombanya di tengah kegelapan malam. Pertanyaannya, mengapa para gembala? Mengapa Tuhan tidak menjumpai Herodes, atau mungkin imam besar Kayapas, atau mungkin Pontius Pilatus untuk meyakinkan dia. Atau orang-orang terpelajar lainnya. Kenapa para gembala? Bapak Ibu surah yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memilih para gembala. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa kabar baik tentang Yesus bukan untuk kaum elit saja. Bukan untuk kalangan tokoh-tokoh agama saja, atau untuk orang-orang terhormat yang lainnya. Tetapi untuk orang-orang biasa juga. Kalau berita tentang Juru Selamat ini untuk orang-orang terpelajar, untuk para ahli-ahli agama, untuk para pemimpin-pemimpin, untuk raja-raja. Maka bagaimana dengan orang-orang sederhana? Kalau untuk dapat memahami berita Injil diputuhkan IQ yang tinggi, maka bagaimana dengan orang-orang sederhana? Kalau hanya orang-orang kaya yang dapat menyambut keselamatan gagal, maka bagaimana dengan orang-orang miskin? Tapi sungguh luar biasa bahwa Allah berkenan memberitakan pertama-tama Injil keselamatan kepada orang-orang sederhana. Bahkan saya mau katakan, orang tidak berpendidikan sekalipun dia dapat menerima Injil. Dia dapat memahami kalau dirinya berdosa, tidak dapat selamat dengan usahanya sendiri. Dan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya oleh iman saja dia dapat diselamatkan. Amin? Ini berita sungka cita. Bahkan anak kecil saudara. Bisa mengenal Injil, bisa menerima Injil, bisa mengakui kebergausahannya. Dan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bahkan orang-orang perdalaman yang budayanya sangat dianggap terbelakang. Dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tidak harus menunggu punya gelar sarjana teologi untuk bisa mengerti Injil. Tidak perlu jadi orang terpandang untuk bisa mengerti Injil. Tetapi sesederhana siapapun kita, kita dapat menerima dan dapat memahami berita Injil itu. Paulus menulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 26, perhatikan Bapak Ibu. Bahwa pertama-tama yang menjadi percaya itu orang-orang yang tidak terpandang. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Saya baca demikian. 1 Korintus 1 ayat 26 dan 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak. Berhatikan tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Kalau hanya orang-orang terpandang, orang-orang pintar, orang-orang yang punya yang bisa memahami Injil. Maka mereka akan menyombongkan dirinya. Karena aku bisa, karena aku punya pengertian. Karena aku punya ini, punya itu. Aku bisa memahami Injil. Tetapi tidak demikian dengan rencana Allah kita. Bahkan orang yang paling sederhanapun dia dapat memahami Injil. Amin. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Barang siapa tidak menjadi seperti seorang anak kecil ini. Maka dia tidak akan dapat menikmati kerajaan Allah. Bapak Ibu dibutuhkan kesederhanaan untuk kita menerima Injil Yesus Kristus. Ada pujian lama mengatakan, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Orang pintar terlalu banyak berpikir-pikir saudara. Mana mungkin ada juru selamat lahir di kandang. Mana mungkin Allah bisa menjadi manusia. Mana mungkin, mana mungkin. Tapi anak kecil dengan kesederhanaannya, dia mengakui keberdosaannya. Dan dia mengakui ketuhanan Yesus. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Justru orang-orang dengan hati yang sederhana seperti anak kecil ini. Yang dapat menerima kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Amin. Ini kabar kesukaan. Nah, lalu kenapa lagi Yesus berbicara kepada gembala-gembala tentang kelahiran Yesus? Karena keselamatan manusia itu melibatkan pengorbanan anak domba Allah. Amin. Yesus adalah anak domba Allah. Kemungkinan besar bahwa gembala-gembala yang mengembalakan domba pada waktu itu. Mereka mengembalakan domba-domba yang akan dikorbankan untuk pascah. Jadi sepertinya ini disengaja oleh Tuhan. Supaya para gembala domba yang mengembalakan domba untuk korban pascah. Diundang untuk melihat Yesus anak domba Allah yang akan menghapus dosa seluruh isi dunia. Amin. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa keselamatan jiwa kita itu didapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Keselamatan bagi kita di pihak kita gratis saudara, tapi tidak gratis bagi Allah. Amin. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus memberikan nyawanya harga yang sangat mahal. Makanya Rasul Petrus menuliskan bahwa kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Yaitu darah Yesus. Darah yang kudus itu. Jadi saudara, keselamatan kita itu melibatkan pengorbanan yang sangat besar. Tuhan mau kita memahami semuanya ini. Amin. Supaya kita dapat menghargai keselamatan jiwa kita. Kalau Bapak Ibu bisa duduk di ruangan ini menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi seorang Kristen Tulen. Itu terjadi karena Allah telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Kalau saya juga bisa berdiri melayani Tuhan seperti sekarang ini. Karena Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi saya. Saya tidak dapat hidup seenaknya untuk diri saya. Karena saya menghargai pengorbanan Tuhan yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, kitab Ibrani mengatakan. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan darah. Dan semua pengorbanan yang dilakukan oleh orang Israel, oleh bangsa Yahudi. Itu menunjuk kepada Yesus yang dia berkata. Akulah domba itu. Kitab Ibu menuliskan dialah domba yang tersembelih itu. Tadkala kita percaya kepada Yesus. Maka dosa-dosa kita dipikul oleh Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita melalui pengorbanan yang sangat besar. Kalau ada orang yang mau mati bagi kita, bukankah itu kesukaan besar? Amen. Kira-kira ada yang mau mati bagi Bapak Ibu selain Yesus? Kalau ada luar biasa ya. Tapi saya meragukan itu. Saya melihat video prank-prank itu, suami istri ketika diprank teror, lari meninggalkan istrinya. Saya pikir hanya Yesus yang telah melakukan itu. Tetapi Yohanes menuliskan bahwa kalau Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, demikian juga kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amen. Kita harus bertumbuh ke arah Yesus. Nah kemudian kenapa berita ini disampaikan kepada para gembala? Saudara, karena memang kelahiran Yesus itu memberikan kepada kita gembala yang baik. Amen. Yesus datang untuk menjadi gembala yang baik bagi kita umatnya. Saya membaca di Alkitab ternyata Tuhan itu selalu memiliki tempat yang sangat luar biasa terhadap para gembala. Bapak Ibu, Abraham itu seorang gembala. Ishak itu gembala. Yaakob juga gembala-gembala domba. Raja Daud juga dipilih ketika dia sedang menggembalakan domba-domba ayahnya. Dan Yesus keturunan Daud itu dia berkata, Akulah gembala yang baik. Amen Bapak Ibu. Akulah gembala yang baik. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 dikatakan, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Bapak Ibu memiliki gembala yang baik. Memiliki teman yang baik saja senangnya tidak ketulungan. Memiliki saudara yang baik senangnya tidak ketulungan. Apalagi memiliki gembala yang baik. Yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia yang paling tahu bagaimana cara memelihara kita. Dia yang paling tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Dan dia yang akan memberkati kita dengan cara-cara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh siapapun juga selain Yesus. Mungkin tahun ini akan benar-benar menjadi sukar. Tapi jangan takut sebab kita di tangan gembala yang baik. Amen. Kita mempunyai gembala yang baik. Inilah kesukaan besar kita. Makanya fokus pada Yesus. Jangan lihat dunia dengan segala keruatannya saudara. Dengan segala penderitaannya. Tapi ketika penderitaan itu begitu bergelora. Pandang pada Yesus. Berserulah keberdasan gembala agung itu. Dan gembala yang baik akan memelihara domba-dombanya. Dengan aman. Daud berkata begini. Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Apa yang kurang saudara. Semuanya diberikan Tuhan kepada kita. Dia menyediakan hidangan di depan lawanku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab ia menyertai aku. Tahun-tahun ini mungkin akan menjadi masa-masa yang benar-benar sukar. Tetapi percayalah kalau Tuhan adalah gembala kita. Takkan kekurangan kita. Kita akan mengalami kesegaran jiwa. Semangat yang menguatkan tubuh kita. Amen. Bapak-Ibu saya merasa lelah sepanjang hari ini. Tapi saya bersyukur Tuhan menyegarkan jiwa saya. Waktu duduk di bawah. Tapi ketika sudah dimimbar semangatnya berapi-api. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amen. Kalau mikirkan penatnya hidup loyo kita saudara. Tapi ketika kita memandang Yesus, sang gembala agung itu, jiwa kita segar. Dan ketika jiwa kita segar, maka kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Yang berikutnya, mengapa Yesus adalah kabar terbaik bagi kita? Sebab kehadiran Juru Selamat itu membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan membawa kita dalam kebahagiaan dengan persekutuan. Eh, membawa kita kepada kebahagiaan dalam persekutuan dengan Yesus Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kedatangan Yesus menyinari hati kita. Membuat kita paham tentang keadaan kita. Keberdosaan kita. Dan kebutuhan kita akan juru selamat. Dan sesudah itu, Dia menuntun kita pada persekutuan dengan Allah Bapak. Sehingga kita menikmati damai sejahtera yang tidak terkatakan itu. Hanya Yesus yang dapat menerangi hati kita yang gelap, pikiran kita yang jahat, pengertian kita yang gelap karena dosa. Saudara, tanpa Injil Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang memahami keberdosaannya. Kebanyakan orang berpikir dia dapat selamat karena amal. Karena perbuatan baik. Ada yang mengatakan amal adalah jalan menuju keselamatan. Tapi kalau orang menerima Injil Yesus dia akan tahu bahwa kegelapan dosa dalam hidupnya membuat dia tidak mampu berbuat apa-apa. Amin. Paulus berkata, semua orang telah mati dalam dosa-dosanya. Kalau tidak ada terang Tuhan menjangkau kita, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal keberdosaannya. Dan kalau Tuhan tidak memberkati kita dengan iman, tidak ada seorang pun yang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. 1 Korintus 12 mengatakan bahwa karena roh kuduslah kita dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi kedatangan Yesus itu menerangi hati kita. Memang untuk sementara waktu kalau kita sadar keberdosaan kita betapa takutnya kita. Tetapi setelah kita tahu karya Kristus mengampuni dosa-dosa kita, jiwa kita terbebas dan kita mengalami sukacita yang luar biasa. Itulah yang dialami oleh para gembala. Dikatakan gembala itu diam di dalam kegelapan malam. Ini menggambarkan keadaan kita sebelum kita berjumpa dengan Injil. Kita hidup dalam kegelapan dosa. Tetapi tiba-tiba terang Tuhan bersinar menyinari para gembala itu. Nubat Yesaya mengatakan terang Tuhan bersinar dan menerangi hati orang. Dan itu disimbolkan dengan para gembala. Gembala yang tinggal dalam kegelapan itu yang diam dalam gelap itu. Melihat terang tiba-tiba ada seorang malaikat datang di hadapannya. Dan ada terang yang menyelimuti mereka semua. Mereka menyadari siapa diri mereka. Bahwa mereka hina. Mereka tak berdaya. Ternyata ada Allah yang madasyat. Allah yang luar biasa. Lalu mereka mendengarkan ada begitu banyak paduan suara surgawi memuji Allah. Apa kira-kira respon? Pasti mereka ketakutan. Betul? Pasti mereka ketakutan. Tetapi sungguh luar biasa. Malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amen. Demikalah yang kita alami saudara. Tadkala injil kita terima. Tadkala roh kudus menerangi hati kita. Betapa kita menyadari keberdosaan kita. Lalu kita merasa tidak layak. Ya seperti Nabi Yeremia. Maaf Nabi Yesaya. Dalam Yesaya fasal 6 ayat yang kelima. Ketika dia melihat Allah dia berkata. Celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Namun mataku telah melihat sang raja. Yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu ketika kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Seperti yang dialami Yohanes di pulau Patmos. Siapa yang tidak gemetar. Yohanes seorang rasul yang dekat dengan Yesus. Tersungkur. Mati. Seperti mati rasanya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut. Tuhan menyentuh Yohanes rasul. Sehingga dia memiliki kekuatan. Amen. Makanya saya heran saudara. Kalau ada orang yang kesaksian. Pada waktu saya sisiran di kamar mandi. Yesus menemui saya. Waktu saya sedang keramas. Tuhan berbisik kepada saya. Saudara kalau Tuhan menemui kita. Seperti pengalaman Yohanes rasul. Melihat dia dalam keadaan yang sesungguhnya. Pasti kita akan gemetar. Karena apa? Kita menyadari kemuliaannya, kebesarannya. Ketika kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Kita menyadari betapa berdosanya kita. Tetapi puji syukur. Dia telah memikul dosa-dosa kita. Di atas kayu salib. Sehingga kita dapat menerima keselamatan di dalam dia. Amen. Ini kesukaan besar bagi kita. Mari. Mungkin di tahun ini. Masih ada hal-hal yang belum dibukakan di hati kita. Ijinkan firman itu. Ijinkan Injil Yesus Kristus menerangi hati kita. Menerangi pikiran kita. Menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Dan dalam pengenalan tentang siapa kita. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Amen. Berserulah kepadanya. Mintalah pertolongan Tuhan. Maka aku akan melihat tangannya terpulur untuk menolong kita. Amen. Yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa Yesus adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Karena Yesus berkenan menyelamatkan orang yang merespon dengan iman dan ketaatan. Amen. Bapak Ibu sungguh luar biasa. Hanya dibutuhkan iman. Dan iman yang hidup, iman yang menyelamatkan itu dibuktikan dengan ketaatan. Kita tidak selamat karena perbuatan baik. Tetapi kita selamat karena iman. Tetapi iman yang menyelamatkan itu selalu dibuktikan dengan perbuatan baik. Baik. Dan ini yang kita lihat pada kehidupan para gembala. Gembala ini merespon berita tentang Yesus Kristus. Mereka merespon dengan iman. Memang tidak secara eksplisit ditulis bahwa para gembala ini beriman. Tetapi melihat penerimaan mereka akan perkataan malekat itu. Melihat mereka meninggalkan domba-dombanya. Dan datang ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Itu penunjukkan iman. Demikianlah yang kita butuhkan untuk kita menerima keselamatan itu. Percaya pada Yesus. Amen. Percaya pada firman. Dan tidak hanya itu saudara. Mereka merespon dengan apa? Mereka merespon dengan ketaatan. Mereka benar-benar bersuka cita karena kabar itu. Jangan takut mereka benar-benar tidak takut karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Jangan takut. Mereka tidak takut lagi ketika melihat kemuliaan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu kalau Tuhan berkata jangan takut. Apakah Bapak Ibu benar-benar tidak takut? Halo? Salah satu bentuk ketaatan kita kepada perkataan jangan takut. Kita benar-benar tidak takut. Amen. Apapun yang terjadi, jangan takut. Hadapi dengan keberanian. Sebab kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Sebab Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Misyah sudah berkata jangan takut. Nah saudara kalau kita takut kita enggak taat kan? Murid-murid tidak takut menghadapi maut, tidak takut menghadapi kematian, tidak takut menghadapi eksekusi karena mereka taat pada perintah itu. Jangan takut mereka tahu. Mereka juga berani menyaksikan Injil yang mereka dengar. Sungguh luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Mereka menceritakan tentang apa yang malaikat katakan tentang bayi itu. Mereka pasti bercerita di tengah malam yang gelap. Tiba-tiba saya melihat sebuah cahaya yang sangat besar. Saya bertemu dengan seorang malaikat. Kami melihat paduan suara surgawi. Dan malaikat itu berkata bahwa anak ini adalah Juru Selamat. Wow. Saudara, para gembala itu kesaksiannya tidak dipercayai seperti para wanita. Tetapi sekalipun beresiko tidak dipercayai, mereka tetap memberitakan siapa Yesus itu. Apakah Bapak Ibu mau memberitakan Yesus? Amen. Dan hal yang luar biasa, mereka memuji-muji Allah. Amen. Mari, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh menyadari Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan telah menyelamatkan kita dan akan membawa kita selamat melalui masa-masa sukar ini. Maka tiada waktu tanpa memuji Tuhan. Tahun ini lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Amen. Lebih giat lagi dalam beribadah. Pujilah Tuhan, sebab dia adalah kesukaan besar bagi kita yang percaya kepadanya. Mari sama-sama kita berdiri.